Pemirsa, untuk penyaluran dana desa tahap pertama tahun 2022 di Kabupaten Kerinci, baru akan disalurkan kepada 15 desa. Selebihnya belum bisa disalurkan lantaran masih banyak desa yang belum menyerahkan berkas APBD desa ke BPKPD Kabupaten Kerinci untuk diteliti. Dari total 285 desa di Kabupaten Kerinci, hingga kini baru 15 desa yang sudah diproses berkasnya oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah atau BPKPD Kabupaten Kerinci untuk pencairan dana desa tahap pertama tahun 2022. Kelimabelas berkas desa yang sudah diproses tersebut akan diserahkan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Sungai Penuh untuk dilakukan penyaluran dana desa tahap pertama tahun 2022 ke rekening desa. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah atau BPKPD Kabupaten Kerinci Yuldi Chandra mengatakan, selain 15 desa yang sudah diproses berkasnya, BPKPD Kabupaten Kerinci juga tengah meneliti berkas 6 desa lagi yang baru menyerahkan berkas APBD-nya untuk dilakukan pencairan dana desa tahap pertama tahun 2022. Ditambahkan Yuldi Chandra, untuk jumlah pelafon dana desa Kabupaten Kerinci tahun 2022 berjumlah 200 miliar rupiah lebih, sedangkan anggaran dana desa berjumlah 60 miliar rupiah. Sekarang ini yang sudah masukkan bahannya di BPKPD baru 6 desa. Itu 6 desa yang baru bahannya sudah masuk. Masih kita proses. Sementara yang sudah 15 desa. Jadi tahun ini kurang lebih 2 dana desa, sekalian lagi kita sampaikan kurang lebih 203 miliar. Kemudian ADD-nya 60M, kemudian dana bagi hasil dari provinsi kurang lebih 1,5M. Kemudian ada dana provinsi yang kemarin 60 juta per desa, cuman yang sekarang ini belum turun. Kemudian hasil koordinasi kita dengan provinsi kemarin mungkin akan ada penambahan. Yuldi Chandra menghimbau kepada desa-desa yang belum menyerahkan APBD-nya untuk segera menyelesaikan. Agar bisa diproses oleh BPKPD Kabupaten Kerinci untuk dilakukan pencairan dana desa. Mengingat di dalam dana desa, terdapat bantuan langsung tunai yang harus diseluruhkan kepada masyarakat miskin yang terdampak dari COVID-19. Dari Kabupaten Kerinci, Mulyadi Baik TV Jambi melaporkan.